gak ada lapos yang arah itu kok mendem gak kelemorong masjid coba sobat masjid ayo kan wani mendem untuk ngisor beduk masjid ya dijerati beduk kalau takmir kan makanya masjid itu laboratorium rohani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulilmuttaqin Wala'udwana illa'alawwalimin Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah almalikulhaqulmubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ashaduqul wa'adil amin Allahumma shalli wa salim ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Rabbish rahli sadiri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'an li waziran min ahli Rabbah naftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'du amma ba'du sadatal masyayikh ulama'an al-a'izzah para alim babak-babak kiai ibu-ibu nyai para sesepuh dan binisepuh yang dimulyakan pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan dajarannya yang sama-sama kita hormati kita cintai kita banggakan Bapak Dr. Andes Haji Mohamad Sanusi Magister Management Bupati Malang mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan untuk herbatin diberi kekuatan oleh Allah untuk mengemban amanah dalam memimpin Kabupaten Malang menjadi makin sejahtera adil makmur adil dalam kemakmuran makmur dalam keadilan sesuai bingkai firman Allah baldatun tayyibatun warabun ghafur Pak Camat bersama forum komunikasi pimpinan kejamatan Pak Kapolsek Pandan Ramil dan para pejabat yang lain yang berkesempatan hadir yang sama-sama kita hormati kepala desa para perangkat desa tokoh-tokoh masyarakat tamir masjid jamik nurul hudah terutama panitia pembangunan yang luar biasa juga biasa di luar sahabat-sahabat bansar yang kita cintai dan kita banggakan Bapak Ibu hadirin hadirat ma'ashirul muslimin wal muslimat Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan kesempatan kekuatan semangat dan insyaallah keikhlasan untuk sama-sama hadir bersilaturahim berdikir bersolawat berdoa bertolabil ilmi dalam rangka peresmian masjid jamik nurul hudah desa sukora harjo kecamatan kepanjen kabupaten malam mudah-mudahan hadir kita di majelis yang mulia ini menjadikan maslahah manfaah barokah fitini wa dunia wal akhirah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang terus semangat untuk menggapai keselamatan fitini wa dunia wal akhirah istiqamah dalam beribadah makin mantap keislamannya makin kuat keimanannya makin bagus akhlaknya makin sempurna takwanya hingga saatnya nanti tiba kita dipanggil Allah kita semuanya sudah siap bihusnil khatimah apalagi kita ingat sabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam jatah hidup umatku itu kisaran antara umur 60 sampai dengan 70 tahun ada yang kurang ada yang lebih ya kalau masyarakat Indonesia berdasarkan survei dan penelitian rata-rata usia masyarakat Indonesia itu 71 tahun meninggal dunia sesuai yang saya tahu kalau kabupaten malang itu menurut penelitian rata-rata mati di usia 64 tahun Bujonegoro 78 tahun makanya kalau ingin dapat tambahan ya pindah ke Bujonegoro tapi memang rata-rata umur umat Muhammad itu antara 60 sampai dengan 70 tahun ada yang kurang ada yang lebih usia harapan hidup rata-rata umat Muhammad berkisar segitu tapi soal kematian itu a misterious problem saya sering menggambarkan mati itu seperti perjalanan buah kelapa ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar sudah berguguran ada yang sampai jadi beluluk ceblok ada gedean didik jadi cengkir rontok gede manih jadi tegan gogrok gede manih metusan tenik diogrok gogrok tapi ada juga kelapa itu sampai tua warnanya coklat kisut kunting kecepit bongkok kanjanya sentik dini gak logur logur kata dipenek males mengcilik bajing gak tedas diogrok ogrok gak kene dinteni gak logur logur kematian juga seperti itu ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran bahkan gak jarang yang digugurkan karena malu mungkin kandungan itu hasil pemilu perkawinan hamil dahulu ini bahasanya orang kepanjian yang tengkik birri meteng dikik rapi tembrik ibu nindi ibu bahkan bahkan kadang dipateni saya lahir procot langsung ditekek ditenet dihidik cacahin dikendek wadah kita sekreset arek jilik mati ya lumrah remaja mati ya katah wong tua mati ya turah turah tapi ada juga yang awet uribe konco konco mati kabe ditenet saya mati mati kecepit bongkok sudah berumur tubuhnya sudah udur uban di kepala sudah bertabur kulitnya sudah pada kendur pandangan matanya sudah kabur gigi satu persatu mulai gugur panganannya karibu bur penggawiannya di atas tempat di dur lumah-lumah nangdukur kak sur nek turu ngorok senggar seng gur mati balak-balik ngelin dur gak kuat melaku nangsu mur ngoyuh lain jaluk di atur gawiannya mengkukur kur kur nyawa nganaknya seng datawur soalnya rebutan tanah seng regane tambah du kur mecah sertifikat seng salah kur ada surat di lur 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 cita-cita terdekat apa pindah ke alam kubur nyusul gus dur cerah mas ngelarangkan nginegi model nah kalau sudah seperti itu apa yang harus kita lakukan terutama yang sudah sampai ke usia harapan hidup rata-rata minimal ya harus latihan meninggalkan dunia bukan latihan meninggal dunia tapi latihan meninggalkan dunia kalau meninggal dunia perlu latihan apa tapi kalau meninggalkan dunia perlu latihan apa perlu yang meninggal dunia mati perlu latihan mati itu gampang saking gampangnya sampai saya tidak ada sekolah jurusan kematian kursus kematian gampang jadi jadi sampai khawatir kok aku tidak mati iso iso mati itu gampang makanya kalau samband harus mulai belajar meninggalkan dunia bukan belajar meninggal dunia sesuai dengan acara malam hari ini pun pas nombor yang disampaikan oleh pak bubati kalau tante ini sambutannya kami tau wede aslinya kulah nyima yang disampaikan oleh beliau tante ini matu dalile tak tinggal mulai itu wilayahku kok diserobot kan wilayah beliau pemerintahan nerang pemerintahan karena kalau biasanya diundang punti punti ada pejabat sambutan matu dalile kola kola nabi tak tinggal mulai diceramai pejabat wilayahku diserobot keberadaan masjid ini harapan utamanya mampu meningkatkan imtak jamaahnya umumnya masyarakat memang zaman seperti ini yang dibutuhkan bukan hanya iptek kalau iptek ilmu pengetahuan dan teknologi maju pinter pinter makanya zaman saya ingin viral kewampang karena kecanggihan teknologi sekarang saja langsung sampai Amerika sana zaman pengen viral kewampang saya langsung bisa bupati antem semuanya yakin langsung viral sampai yang ini yang mohon maaf mengalami kemerosotan saya aku takkan saya menjawab kelakuannya menung tambah suwe tambah habi atau tambah helek kelakuannya menung tambah suwe tambah habi atau tambah helek tambah helek bien uang itu memang betul-betul lambang kedamaian sampai melebu ini silah pantas silah silah kedua kemanusiaan yang adil dan beradab duduk kepitian yang adil dan beradab duduk kewedusan yang adil dan beradab duduk kejaranan yang adil dan beradab tapi kemanusiaan yang adil dan beradab manusia itu sumber kedamaian ketemu uang itu hati ayam itu seneng itu tenter biar ada sepeda ditakani sepeda kamu kan di sini tidak jaga untuk perapatan cak tidak apa-apa tidak ada uang aman 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 seperti ini sepeda kamu kan tidak jaga untuk perapatan hati-hati yang tidak ada uang jadi biar ada uang ini rumah aman ini malah rumah jadi uang itu malah medeni uang uang kok medeni uang sama untuk berita untuk TV mengikuti perkembangan medsos orang membunuh modeli masya Allah bapak mateni anak anak mateni bapak suami membunuh istri istri membunuh suami ya Allah saya kapan itu peristiwa lana waduk sebuah ini bengi turu bareng parkisu juret juret bengok mereka barengnya diketok sampai waduk lana waduk gergetan morang morang tidak 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 silat adeku gawan ya Allah lagi terus-terus menunggu akhirnya tidak ada orang lana wani turu jajer orang waduk diketok wani turu jajer tapi gudung gak kata pesi pesen di tukang las makin merosot namanya iman dan takwa padahal kepingin barokah ini syaratnya iman dan takwa walau anna ahlal quran aman watta qaw la fatah na alai him bar kajim min assamai wal or dan sekiranya penduduk suatu negeri masyarakat mau beriman dan bertakwa maka niscaya kami Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi berarti syarat untuk mendatangkan barokah itu iman dan takwa nah sebaliknya yang menyebabkan datangnya musibah gak kok serta merta musibah ada jahlar dan ketika kami Allah ingin merusak satu negeri ingin merusak satu daerah maka kami perintahkan mutrofiha elit-elitnya tokoh-tokohnya pengusahanya sarjananya pejabatnya untuk taat kepada kami tapi mereka gak mau fafasakofiha mereka malah berbuat fasek melakukan pelanggaran penyimpangan maka berlakulah ketentuan kami berlakulah hukum kami apa akibatnya maka kami akan menghancurkan negeri itu menghancurkan daerah itu sehancur hancurnya jadi ke depan masyarakat itu mungkin tambah barokah mungkin tambah hancur yang bikin hancur yang menyebabkan musibah itu mutrofiha mohon maaf tokoh-tokoh elit-elit pejabat-pejabat yang gak nurut yang gusti Allah udah kita gak gak usah menasehati mereka ya gak isok ya man dapuramu kata nuturi wongongongono itu gak kira isok aku aja gak isok paling gak isok lewat pengajian ini nah sekarang kita berusaha dandani awa edewin dandani keluarga apa syaratnya iman nomor siji imannya apa penting makanya Nabi Yaakob alaihissalam menjelang wafat beliau muhon ngertes muhon apa ya Allah jaluk jaluk itu nyungun maturannya nyokon nyokon jawanya nyungun itu jalo muhon muhon ini bosok romok gak ngerti ya ini zaman ini jawa tak gibas orang jawa tak ngerti cak jawa muhon itu nangis wah jangan ini orang zaman akhirnya orang jawa gak ngerti jawa ini jawa itu ada basa ngoko ada kromomadyo ada kromoinggil ini yang sepa-sepa insya Allah saya ngerti ada kromomadyo ada kromoinggil ngokone mangan kromomadyo ngedok kromoinggil dahar ngokone das kromomadyo sirah inggil mustokong kromomadyo saya gak ngerti gak ngerti kromomadyo arek-arek misalnya gerangi kadang gak ngerti bapak tidur saya mandi ini itu gak bisa bapak turu aku adus di kromoing bapak dilem kulah siram jadi bapak ini turu di kebiur banyu mesti ini kan bapak sari kulah adus ngono maksudnya ini diwalak-walik tapi arek-arek ini gak ngerti enak gak ngerti sopan yang sopan bapak sari kulah adus tapi yang enak bapak turu aku adus mesti yang bener itu garwa putra itu sopan tapi yang enak anak buju makanya istilah ini garwa putra anak buju nyambut gaya itu gak ngerti anak buju itu enak yang bener yang sopan buat anak buju garwa putra sopan di garwa rumien nembe kagungan putra itu yang sopan tapi yang enak anak buju gak ada anak disik lagi ya Allah kenapa Nabi Yaakob menangis menjelang kematian apa karena beliau takut mati enggak Nabi gak putih mati dia gak belas dia mikir no iman anak putu mikir no iman putra-putra makanya putra-puternya dikumpulkan anak-anakku sopan bapak 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 memang anaknya dididik baik jawabannya ya bapak kami anak-anak bapak pasti akan tetap menyembah Allah Tuhanmu Tuhan Nabi Ibrahim Tuhan Nabi Ismail Tuhan Nabi Isra' Tuhan yang Tuhan Yang Maha Tunggal lo mendengar jawaban putra-putranya Nabi Yaakob lega terus wafat ini artinya warisan paling berharga warisan paling mahal orang tua terhadap anak-anaknya adalah iman masyarakat mereka tidak ingat apet orang mati pikiran pokoknya Tegal ke idul bagian Siti Ya Allah wau mereka tidak saya tidak saya sampai ini anak-anak 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 bapak ini suka anak-anak itu suka itu yang tidak fakta membuktikan bapak ibu mati diterus anak anak-anak melarat tidak harus kadang bapak melarat ibu melarat melarat mati diterus anak anak melarat ini masalah dunia itu tidak harus yang kerja sama yang tidak kerja rezekinya banyak mana ket rezeki ini kaya-kaya yang kerja padahal asli tidak tetap tidak kerja contoh tidak tidak itu aku kerja sampai tidak kerja ket suguh yang membi piro ciloro telur papat limong ket tapi aku tidak sempat sangat membi Sampaian cuma oleh sitok Gelasnya, ada plastik sih Tapi ada yang sentik Sampaian Lihat itu ada acara Undangan pesta, undangan pernikahan Yang nyumbang akeh, kalau yang nyumbang titik Yang bawah akeh, kalau yang bawah titik Makan ini akeh Akeh yang titik-titik Itu geragas-geragas Bupati bawah ini akeh Makan ini tawidik Ngecep Saya ngetik-ngetik, saya model menunggu ini Makan ini Donyoknya apa sih Donyoknya apa Kaya gak jaminan bahagia Miskin, jangan dipandang Menderita Jangan disangka Di istana yang mewah Tidak ada rintihan dan air mata Jangan dikira di gubuk reok Tidak ada senyuman dan canda tawa Donyok kok Eh, orang suki sampai orang melarat itu makan ini Akeh di Orang melarat makan ini gak bisa Ini suki makan ini gak bisa krop Yang gak berdoa Yang ini sampai-sampian Pol penuh ya biasa Cilik, jendek, jendek, diriji Bupati, pol penuh ya jangka listrik Jangan donyok Perdoai Perdoai Tidak ada yang usul Lihatnya cek lekep Gawannya ngomong Tidak ada yang ada acara-acara ini Kadang-kadang sumbangan ini Wakaian yang melarat-melarat Masjid ini loh Insya Allah itu urunan ini Yang melarat-melarat Yang suka ini Rapat-rapat Rapat-rapat Usul-usul Tapi gak mau itu duit Insya Allah Yang keplok ini larat Bukti ini Yang lengguh kursi empuk Gak ada yang mani keplok Soalnya rumang Gak nyumbang Ngajur ya Survei itu Muti-muti Gak nyata Cawa cek Yang melarat Sampai membayar musiman Iuran Nyecil Ngangsur Ngomong Yang suka Aku sih gampang Gampang Tapi yang mau dalab Tak Udah sekarang Yang kedua Ada yang unik Dari Ngentikanin Nabi Yaakob Kalau ayah Sudah wafat Apa yang kalian sembah Jadi pakai apa Manta'buduna mimbadi Gak pakai Manta'buduna mimbadi Siapa yang kalian sembah Kalau ayah Sudah wafat Kok gak pakai siapa Tapi pakai apa Nabi Yaakob Apa yang kau sembah Berarti Duk-dunya ini Ada Sapa Ada apa Sapa penting Apa Penting Ada penting Sapa ya penting Apa ya penting Makanya ada Yang gremeng Mereka Gak ketemu Sapa-sapa Ada orang Ngamuk-ngamuk Mereka Gak boleh Apa-apa Sangking penting Sapa Sangking penting Apa Ada orang gremeng Grundel Soalnya gak peduk Sapa-sapa Ada orang Ngamuk-ngamuk Mereka Mereka Polah gak karuan Gak boleh apa-apa Apa-apa penting Sapa Karu apa Itu penting Ya Ada penting Tapi Ada yang lebih penting Seperti ini Bupati penting Kiyai penting Penting Gak Gawannya ngomong Soalnya ada orang Ya Pada penting Tapi ada yang lebih penting Makanya Yang kalah penting Rumah Sambutannya Gak suwe-suwe Ngomong Sambutannya Dintani Anwar Zahid Duduk Sanusi Cuma Kehadiran beliau Pak Sanusi Nambai manfaat Nambai barokah Jarang loh Bupati Nunggungi pengajian Sampai mari Itu jarang Lohnya ngakai Mari sambutan Mohon maaf Karena saya masih ada Acara lain Saya gak bisa mengikuti Sampai selesai Biasanya ngomong Lohnya beliau enggak Polah waktunya Mereka Tunggui sampai mari Iki Tunggui sampai mari Biasanya Gaya-gaya Kan gak ngomong Mohon maaf Saya gak bisa Sebenarnya Saya ingin ikut Ngaji ini Sampai selesai Tapi karena masih ada Acara di tempat lain Padahal asli ini Acara kelon Mohon Aku Sapal Kelakuan Bejabat-bejabat Menuh Sapal Aku Ngomong ini Gak Dibalas Gak Dibalas Ngomong ini Ngomong ini Tapi Yang beliau Subhanallah Ini katanya mulai Malah gak wani Itu buktinya Tadi Dinteni sampai mari Ini dinteni sampai mari Aku Mereka katanya pilkada Berarti Menang Tantemi Allahumma silih ala Muhammad Jadi Apa yang penting Sopo yang penting Ini menurut Sampai Penting Penting Sopo Tidak penting Apa Apa Soalnya mentalmu Mental Apa Padahal Apa Kalau Sopo Pada penting Tapi Lui penting Sopo Lui penting Sopo Ini Bang Apa Bukti Gosti Allah Gak Apa Itu Gak Sopo Sopo Jadi Dia Apa 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 Kalau Sopo Itu Lui penting Sopo Tapi Kesalahan Manusia Sepanjang Sejarah Roto Roto Menung Soiku Lui Nganggep Penting Apa Tini Bang Sopo Lui Menting No Apa Gak Menting No Sopo Sampai Ada Ngomongan Gini Ini Aku Gak Sopo Sopo Yonti Seng Gak Apa Apoy Boko Apa Apoy Sekarang Sopo Sopo Aku Gelam Lain Gak Apa Apoy Sopo Sopo Aku Gak Guto Sampai Sempurannya Wang Legok 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 Sukorah Harjo Iku Roto Roto Lui Milih Barangi Allah Tindimbang Gusti Allah Lui Seneng Nang Barangi Gusti Allah Gak Pati Seneng Nang Gusti Allah Lui Milih Rezeki Gusti Allah Gak Milih Gusti Allah Bukti Nih Lek Dikei Rezeki Akeh Nomor Rezeki Akeh Sering Lali Nang Gusti Allah Contoh Bukti Sampaian Duit Toko Laris Sering Toko Sampai Antri Antri Pas Asik Asik Jualan Bukti Ngeladeni Lododolan Adhan Nasar Bukti Allah Akbar Allah Akbar Gak Enak Gak Laris Lampimu Seng Gara Laris Enak Itu Toko Asik Asik Kedodolan Ada Nasar Jawab Jujur Pilih Masjid Tidak Pilih Toko Masjid Tidak Toko Sholat Jamaah Tidak Dodolan Gusti Allah Tidak Yang Legok Yang Sukorah Harjo Yang Gerang Gerang Tuek Tuek Tapi Kelakuannya Koyuk Arek Cili Emang Kalau Tidak Tidak Kelakuan Koyuk Arek Cili Lek Tua Tua Cuma Kelakuan Roto Roto Koyuk Arek Cili Maksudnya Arek Cili Lu Seneng Barang Tidak Tidak Arek Cili Lu Milih Barang Tidak 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 Cili Contoh Ya Arek Lanang Cili Umur Petang Tahun Andum Permen Ayo Kira-kira Arek Lanang Cili Umur Petang Tahun Meleh Seng Andum Meleh Permen Meleh Permen Seneng Barang Kok Tapi Arek Lanang Umur Seket Tahun Meleh Permen Tidak Meleh Seneng Andum Cawar Das Ya Meleh Seneng Andum Weng Regani Larangan Seneng Andum Rasanya Barang Lo Enak Seneng Andum Nah Sampai Aniku Roto Roto Meleh Permen Tidak Meleh Seneng Andum Usamanku Meleh Due Gak Meleh Gus Allah Meleh Dunya Gak Meleh Gus Allah Bapak Bapak Biar Lebih Lengkap Keterangannya Ya Gitu Tiga Contoh Ake Ake Contohnya Gak Faham Soalnya Mungkin Ayu Ayu Cuma Oon Bapak Mas Bapak Mas Sama Peleh Apem Tak Mbak Seri Sing Pinter Gaya Apem Ayo Peleh Apem Mbak Seri Di rumah Di rumah Anda Sama Peleh Apem Tak Mbak Seri Sing Pinter Gaya Apem Lek Sampaian Peleh Apem Apem Sampiro Apem Sampaian 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 Enteh Enteh Tapi Sampaian Peleh Mbak Seri Mas Sampaian Enteh Mbak Seri Sampiro Apa Mbak Seri Gak Maneh Loh Sampiro Boto Piro Sampaian Tiga Gak Mbak Seri Dikai 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 Loh Loh Sama Nih Peleh Donya Sapiro Ake Donya Muis Enteh Loh Sama Peleh Duit Sapiro Ake Duit Muis Enteh Tapi Sampaian Pilih Allah Sendui Donya Walaupun Donya Muis Enteh Allah Ngeke Iman Saiso Butuh Piro Sihon Makanya Wah Wah Ini Pelajaran Luar Biasa Dan Akhirat Itu Lebih Baik Buatmu Daripada Dunia Nah Rata-rata Nek Uang Lego Ini Milih Akhirat Atau Milih Dunya Eprat Baltuk Thirunal Hayata Dunya Itu Gosia Wang Ngilok 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 Oh Budh Ngilok Sampeyan Diajak Berpikir Tentang Masa Depan Kira-kira Yang Sampeyan Pikir Masa Depan Yang Nang Donyo Masa Depan Yang Nang Akhirat Eprat Lamb Ngapun Wih Sampeyan Dua Rencana Bangun Rumah Itu Yang Sampeyan Pikirkan Sampeyan Rencanakan Rumah Yang Akan Ditinggalkan Selamanya Atau Rumah Yang Akan Ditinggali Selamanya Perkatek Rumah Yang Akan Ditinggalkan Selamanya Itu Rumah Dunia Rumah Yang Akan Ditinggali Selamanya Rumah Di Surga Anggaran Sampeyan Akeh Di Anggaran Untuk Rumah Di Dunia Sama Rumah Di Surga Akan Di Anggaran Eh Kan Nyumbang Masjid Piro Belas Paham Paham Maksud Rumah Dunia Sampai Ratusan Juta Bahkan Kalau Hari-hari Ini Ada Yang Sampai Milyaran Padahal Itu Rumah Pasti Akan Ditinggalkan Selamanya Kalau Sudah Ditinggalkan Nggak Nggak Ada Manfaat Nggak Bisa Menolong Nggak Bisa Membantu Cendela Situ Nggak Katut Misalnya Sungguh Sungguh Mati Lihat Pakul Helm 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 Mati Nggak Elm Kok Ngunai Kadang Diri Wangi Ngutang Ngutang Saking Kupingin Dua Rumah Yang Mewah Itu Rumah Dunia Pasti Akan Ditinggalkan Selamanya sedangkan rumah akhirat, rumah di surga yang akan ditinggali selamanya tidak mikir, Jumatan lebih dari kota Amal jadi rata-rata manusia itu lebih mementingkan apa daripada ini kesalahan manusia sepanjang zaman lueh milih opo, gak gelem milih sopo mulai nilai KT pilihan DPR KT pilihan kepala desa terus KT pilihan buhapun aku saja ini ngomong cuma anak wangnya kata pilihan-pilihan ada uang yang di takon ini mbak sama nanti kira-kira milih sopo hmmm ya gak sopo-sopo ya nanti saya nge-kakai apa-apa kalau nge-kakai apa-apa cek sopo-sopo yang tak pilih nge-kakai apa-apa kak kudu milih sopo-sopo ambikan mana aku iki apa ah tembriknya nge-kawanten ngomongan nge-kawanten kok roto yondong-dinti padahal budaya seperti itu kalau diterus-teruskan budaya ngonong itu di jarno bahaya lho saking bahaya karena kekuatan bahayanya ini dasyat makanya intonasinya harus bahaya ngonong di jarno bahaya benceng ini bahaya bahayanya dimana umat mele pemimpin sing dati ukuran kok opo gak nge-kakai ukuran sopo masyarakat masyarakat dia mele pemimpin sing dati pertimbangan kok opo gak gelem gak hai pertimbangan sopo iki bahaya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin sing gak gelem ngurusi sopo-sopo gak gelem mikir no sopo-sopo gak gelem merjuang no sopo-sopo senangannya nggolek opo-opo senangannya ngentek no opo-opo padahal sing keplok gak digaki opo-opo ya gak gelem ini ya jok salah no lho pemimpin senangannya nggolek opo-opo ngentek no opo-opo orang di ini jadi pemimpin itu yang ngentek opo-opo tak ngerti no ini ngentek piro lho begitu dadi gak pengen balik no opo-opo sopo saya singgelam rugi sopo aku emang aku rugi lho bujunker ototok kini ya solar ya bayari sopir gak melunyak ini juga cerewet antem ini kok akhirnya akhirnya lho bujunker lho bujunker lho bujunker begitu dati aku tunggu balik bro saudara-saudara saya niat mengabdi kepada masyarakat akan mempertaruhkan hidup saya untuk masyarakat pak bubati kampanye gak usah muluk-muluk gak usah aneh-aneh ngomong sewajarnya monggo mari malang ini kita bangun bersama-sama saya gak bisa apa-apa tanpa dibantu oleh panjeningan semua itu masyarakat malah tertarik kalau saya terpilih nanti pendidikan gratis kesehatan gratis gratis duet kondi masyarakat seipi lho cerdas-cerdas pesengkulong nanti pengen kepilih meneh kadang lho manu masuk gambar bali hukum sampai manuk maburi ke uman dalan apa meneh-meneh duet meneh dikai bali meneh dikai biaya dikai bali itu meneh pirang 100 juta coba tanamkan dan tancapkan bali itu di hati masyarakat meski kuat mending biayanya santunan yatim nyumbang masjid lebih mengenah masyarakat kampanye dikai pengajian mengundang artis ternama sekali event sampai 500 juta 600 juta isi ini hura-hura yang teka kampanye ini sepuh cuma oleh ramai biaya ratusan juta miliaran ratusan juta miliaran mending gaya pengajian manfaat bangun masyarakat yang nyanyi cuma piro makanya kadang-kadang aku cemburu cemburu artis nyanyi setengah hudu law warang kiyay berukut murah apa perlu ya cek mudak larang kiyay ceramah setengah hudu artis yang nyawar ini gak nyawar kapolsek topo langsung ngekei kunci mobil mana londan lo padahal ini membantu kapolsek pol polan ini ini lho danggutan macem-macem bingung dia anak anak dikerah si tawuran si mabuk si ngopo ngerusak lingkungan ini apa tanduran rusak kabah ini aman polisi nyantai si ngopi terus meminimalisir tindak pidana tindak kriminal pengajian ini nuturi yang jahat nakal warung waras kabah kan mengenteng tugasnya polisi makanya nambah ini ini yuk 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 termasuk masjid barang ini makanya aku lihat dijalani solusi gimana solusi kenakalan remaja kenakalan anak macem-macem gampang karantina di masjid meski waras anakmu laposin nakal remaja kenapa nakal gak gelomb masjid kapan masjid mesti api makanya aku ngelombin gabung remaja masjid izin komandan sejauh ini apa komandan pernah nangkep tawuran antar remaja masjid lapos yang mendem gak gelomb masjid coba masjid waras ayo kan wani mendeng ngisor beduk masjid dijerati beduk kalau takmir makanya masjid itu laboratorium rohani bu bu jomun dawa blek cancangan masjid rong dino konewayah adan colno terus dulangen mesti waras makanya rasulullah masuk madinah pertama yang dibangun bukan pasar bukan jembatan bukan infrastruktur masjid kubah masuk jantung kota bangun masjid lagi yang sekarang kita kenal dengan masjid nabawi ini cocok kalau prinsip prinsip bangsa kita bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya kalau jiwanya sudah terbangun badannya mesti otomatis katot api badannya terbangun jiwanya gurung-karuan oke kalau Indonesia secara umum pembangunan badan infrastruktur api seneng aku ini acungi jempol papat tangan sekil infrastruktur stop apalagi adanya jalan tol uh ngenteng saya kalau mau ke Banyuwangi biasanya itu paling cepat 8 jam saat ini 4 jam bus ngenteng daerah kulonan bujunogoro Jogja bujunogoro pemalang biasanya sampai 6-7 jam sekarang 3 jam bus nyampe pokok gelem setiap 50 km bayar sewu 50 km eh 1 km bayar sewu 1 km bayar sewu 50 km semen sak-sak bangunnya dalian gak semen anggap semen itu pembangunan infrastruktur secara ekonomi bisa api-api lah saya ada orang melarat di saya tidak ada saya ada orang melarat ini segopote lalu pete bian kangelan saya bendino makan segopote pete urusanmu di pakaian bian wala setahun sepisah saya bayar riyoyo itu ada orang soge ada orang melarat masih riyoyo kayak selesai kembali anjar kembali lawas di winter saya pakai wapi-api kabe saya tidak sama sama yakin sama sama kadang-kadang merumong sama 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 cuma orang tonggong bangun rumah ngungkuli rumah sampeyan akhirnya rumah sampeyan malah kita elek salah posisi api elek emang berdekar rain bapak-bapak bisa kita ganteng bisa kita elek tergantung jajeran jajeran elek elek ganteng bareng jajer ganteng ganteng ya kita kita yang itu yang ada bisa kita ayu bisa kita elek tergantung jajeran mulanya ibu-ibu sampe pengen kita ayu tak pesen longgos longgos hati-hati sama ngele orang rombong ngele nge delusu pondok tengah mesti kita ayu pas di jajeri orang kita ayu ngali anggap pening coba tapi pembangunan jiwanya ya Allah saya ngel sampe guru-guru ini kakas yang sambat izin pak kapal saya guru-guru ini kakas yang sambat didik anak zaman saya bedo kalau didik anak zaman bian sekolah sekolah di sini guru-guru bapak bapak belani sampe belani guru belani guru karena sekarang memang banyak anak yang terlahir dari orang tua yang belum siap menjadi orang tua banyak anak yang terlahir dari orang tua yang belum siap mendidik anak tapi tidak kendal anak akhirnya anak tidak terarah tidak terarah di sekolah di sekolah dibimbing di guru di didik di guru anak nakal salah di jewer di sebet mulai laporan bapak ini ini cara anak diimbuli di bapak ini apa ini 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 tidak sekolah tidak sekolah di sekolah di sekolah ajar ini guru ini di sekolah tidak warit tidak seluruh tidak guru ini orang tua ini anak jadi guru ini di sekolah tidak guru ini saya anak aku jadi bapak ini tidak tahu guru ini orang tua tidak tahu anak ini orang tua apa insyaallah oke mohon maaf ya mohon maaf ini tadi agak melebar keterangan ini saya bisa jam ijin pak bupati ini masyarakat yang jengan minta tambahan waktu ini ibarat kerja lembur bapak ini lemburannya nanti urusannya pak bupati camat bayarannya piro ini oleh gaya itu kantor eklimis sepatu ini kileng kileng bayarannya piro ini kesalahan orang tua mana bu bu jujur sambian bank ganti duwe mantu ustad kalau duwe mantu camat bank ganti duwe mantu dati ustad kalau duwe mantu dati camat sama bank ganti orang tua ini milih gaya ini jadi lu bangga duwe mantu pejabat timbang timbangannya duwe mantu ustad misalnya kamu karu-karuni keturutan duwe mantu pejabat duwe mantu ustad si jenis camat si jenis ustad kamu kamu tempat kumpul-kumpul dari harisan dari pesta dari pernikahan ketemu karu-kumpul yang sama bangga-bangga sama cerita-cerita mantu yang ustad atau mantu yang camat hmm bangsa ini modelnya padahal ini sama tak sudah mantu camat anjain ini keren keren priayi duwe mantu priayi keren seragam baju masuk pakai dasi gak koper di kantor padahal sebulan gaji ini telung juta sepuluhnya pasangat gaji pokok aku gak bagas tunjangan loh ini itu loh di modal penampilan di belanjani buju anaknya kadang-kadang gak cukup kadang-kadang gak cukup sepuluhnya yang mantu musim ustad cilik-cilik aneh cilik-cilik aneh cilik-cilik aneh ustad tepegi gelam soro kok dia ini disamping ustad dodolan dodolan cilok dodolan bakso lu gak izin santri santri kan gak patik duwe izin meskipun ustad jualan bakso jualan mie ayam gak izin ngepakai aneh kombor biasa morot-model tapi penghasilannya sedino bersih 500 sewa ayo berarti saulan biro limolas juta camat telung juta tapi menungso ini melek gaya itu melek gaya sepuluhnya pak camat ini pola pikir yang harus dirubah termasuk pendidikan ke anak rata-rata lah anak diarahkan untuk jadi pejabat untuk jadi pegawai pegawai negeri PNS jadi ASN jadi pejabat patel nek gelam jujur pendapatannya lu piro kapalsek bareng lu piro bayarannya terus gak iso nyambi liane kalau sudah terikat dengan ASN itu gak iso katanya gue nyambi liane nyambi gaya apa apa wirausaha apa repot ini dati santri dati ustad katanya nyambi gaya liane bisa kok mana loh mulai mikir gitu lu roto-roto sampai mengarahkan anak untuk fokus nyangkuliah sampai biayanya ratusan juta harapan jadi pegawai negeri macam-macam jadi pejabat ojo ini maksudku cik gak ada yang wani-wani nyalon bupati itu loh maksudku cik wongiku ini loh ini ditambah di piro halo halo ini roto-roto langsung anak anak cita-cita di sekolah di sekolah di ijazah di gampang di pekerjaan di ASN BN jadi PNS padahal berpikir secara logis pendapatannya piro apa mana ustaz sekoyok ini anak 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 ini anak anak itu ini seiman ini Untuk masjid Apa ilmu yang dibutuhkan anak-anak kita Agar hebat dan berkualitas Ilmu syari Ilmu profesi Dan ilmu kreasi Atau bela diri Tak boleh ini Kok gawin status ya Ilmu syari Ilmu profesi Dan ilmu kreasi Atau bela diri Ilmu syari Ilmu agama Ilmu profesi Sekolah Sampai sarjana Ilmu kreasi Ilmu bela diri Baik keterampilan raga Otot ini maupun keterampilan tangan Dengan ilmu syari Enggak Enggak Makanya biar Sampai biar Saya cilik Tembok-tembok sekolah ini Ada tulisannya Takwa Takwa Cerdas Terampil Dengan ilmu syari Manusia jadi takwa Dengan ilmu profesi Manusia jadi cerdas Dengan ilmu bela diri dan kreasi Manusia jadi Terampil Ilmu syari Untuk Menata hati Mencerdaskan hati Ilmu profesi Untuk menata otak Mencerdaskan otak Ilmu bela diri Ilmu kreasi Untuk Mencerdaskan otot Allah Maksudnya Allah Muhammad Akhirnya Hatinya sensitif Rumah Otaknya kreatif Hidupnya produktif Ngerti pinter Turyo Perigel Ahli zikir Ahli mikir Ahli ikhtiar Dengan ilmu syari Bisa bekerja secara ikhlas Dengan ilmu profesi Bisa bekerja secara cerdas Dengan ilmu bela diri dan kreasi Bisa bekerja secara keras Jadi kerja keras Kerja cerdas Kerja ikhlas Bapak Ibu Kalau anakmu Hanya anda suruh Untuk kerja keras saja Ya maka nanti Rezekinya Hanya pas Tak boleh nih Kalau anakmu Hanya kerja keras Nanti dapetnya Rezeki Ya cuma pas Tapi kalau anakmu Mau kerja keras Plus kerja cerdas Rezekinya Lebih luas Apalagi Anakmu bisa Kerja keras Kerja cerdas Plus kerja ikhlas Janji Allah Rezekinya Tak terbatas Yang jadi orientasinya Pun belum tentu Dia dapat Wangiku niatnya akhirat Fokusnya akhirat Oleh Karu-karu Ya oleh akhirat Donyo Katut Tapi Wangiku niatnya cuma Donyo Jangankan Akhirat Donyo Padi Rumput Yang dia tanam Belum tentu Bisa dia dapat Wangiku niat Nandur Pari Mesti oleh Suket Jadi Wangiku niatnya akhirat Donyo Katut Tapi Wang kok Nandur Suket Jangankan Pari Suket Tegor Karuan Nore Pak Ditandur Paham Makanya Selidikono Teliti Silahkan Adakan penelitian Ilmiah Orang-orang Yang fokus Hidupnya Orientasi Hidupnya Akhirat Dunianya Degampang Kalau Gesti Donyo Dikengguam Contohnya Poro Kiyai Orientasinya Akhirat Donyo Katut Kerjanya Gak Soro-soro Tapi Tonton Kiyai Kiyai Om Mobil Bojone Ayu Roto-roto Kiyai Bojone Ayu Kiyai Bojone Gak Ayu Nasib Rezekinya Gwampang Kerjanya Tidak Soro Sama Tau Tidak Kiyai Nyolo Kodok Bengi Bengi Ngelutus Lagi Gara-gara Kesalahannya Menungso Sekali lagi Luwih Milih Opo Tinimbang Sopo Akhirnya Opo Karo Sopo Iku Luwih Larang Opo Saikilah Muno Opo Iku Barang Sopo Iku Uang Nanti Barang Karo Uang Saya Larang Barang Kanjeng Nabi Memprediksi Saya Kunu Adal Lamin Syatihi Nanti Akan Ada Zaman Dimana Manusia Itu Lebih Hina Daripada Kambing Uang Iku Luwih Asor Timbang Wedus Jadi Uang Karo Wedus Iku Regane Luwih Larang Wedus Ini Saya Ini Sukara Harjo Terbukti Ingon Uang Karo Ingon Wedus Luwih Seneng Ingon Wedus Jadi Ngeramut Uang Karo Ngeramut Wedus Luwih Semangat Ngeramut Ketunggan Uang Karo Ketunggan Wedus Artinya Luwih Ayam Ketunggan Wedus Melaku Melaku Nemu Uang Keleran Nondalan Karo Nemu Wedus Keleran Luwih Seneng Nemu Sampai Supaya Ngeramut Ngeramut Jari Wedus Tambah Ngeramut Sampai Wah Ngeramut Ngeramut Sampai Ngeramut Sampai Anak Luwih tidak ada waduh si Akeh tidak senang, tidak ada anak Akeh tidak senang, makanya ada orang waduh si Akeh dianggap orang bejau sama ini aku bejau mbak, bejau waduh siapa mau Akeh tapi ini anak Akeh tidak dianggap bejau, sabar mbak anakmu Akeh ini aku mau coba waduh si Akeh bejau anak Akeh coba ini saja boleh, orang tidak boleh ini waduh si Akeh uang atau uang si Akeh rasa ini orang iman ini tanda 5 cukup takat ini waduh si Akeh ringkas-ringkas soalnya setengah rola sebesar ngundang apa nih satu berdikir yang membuat hati bergetar yang dikir yatinin terdek kayak sampekan dikir yang mantap yang ikhlas masih gak ngerti artinya gak apa-apa ada majelis dikir gak ngerti artinya gak apa-apa yang mempernya gak ngerti kok pokoknya mantep yakin itu apa lakukan mantep yakin itu apa bener lakukan gak ngerti artinya gak apa-apa ngertimu gak penting pokoknya gelam dikir dikir itu nyebut saman gelam nyebut apa yang saman nyebut teko halo walaupun saman gak ngerti aku nge contoh biasa gini taman membunang restoran tidui daftar menu sedia makanan sedia minuman ada jenis minuman yang saman gak ngerti tulisannya es ini minuman apa saman gak ngerti tapi saman gelam nyebut nang pelayannya mbak es mego mendung entenono limang menit barangnya lah teko padahal saman gak ngerti pikirnya mau saman nyebut asmaul husna gak ngerti hatinya belas ya allahu ya rahman ya rahim ya malik ya kudus ya salam ya mu'min ya muhaimin gak ngerti-ngerti ini pasti akan datang apa yang terbaik untuk dirimu dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat terus yang pengen oleh syafat yang di Nabi rapah maknanya ramah salam yang dipusing salawatan yang berikutnya yang paham maknanya belas ya leh gaya itu seragam padahal ya gurung lunas ya gak apa apa gak ngerti gak ngerti artinya gak apa gaya itu Artinya apa mas? Mbah Maknanya apa? Maknanya apa? Mbah Maknanya saya nomor loroh Ketika membaca Al-Quran Imannya bertambah Serga pembaca Al-Quran yang menambah Iman Al-Quran itu aturan Al-Quran itu undang-undang Ibarat orang orang ini aku mengerti aturan Kalau orang melaku Aku mengerti rambu-rambu Ini ada rambu tandang ini Artinya apa? Ini rambu tandang ini Artinya apa? Aku mengerti minimal Tahu arti dari Tiga lampu Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah Aku mengerti Halal, subhat, haram Perintah, peringatan, larangan Rumah ini Nggak apa orang bayang Nggak ada seneng Dua buju Kaya iku Ini kalau Kudung kuning Tadi-tadi Nggak dengerin kata-kata aku Malah terpesona Memandang aku Perintah Peringatan, larangan Lampu hijau, lampu kuning Lampu merah Nggak ada Lampu hijau, jalan Perintah, lakoni Lampu kuning Waspada Wih Wih Kalau ada peringatan Waspada Hati-hati Lampu merah Stop Larangan Berhenti Misalnya ini Kewalik-walik Nggak ngerti aturan Lampu merah Bablas Terobosai Lampu hijau Mandat Lampu kuning Muter-muter Untuk perapatan Hati-hati 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 Di perintah Nggak Kalian berangkat Assalamualaikum Assalamualaikum Tarhim Malah Kelon Luang yang Guyu Dilarang Malah Dilakoni Mungkin Kaya peringatan Muterai Mumat Agak Donong Bules Tawakal Tawakal Kita negosinya Allah Ikhtiar Kerja keras Usaha Tapi Tawakal Usaha Dan Doa Doa Dan Usaha Tanpa Doa Sombong Doa Tanpa Usaha Omong Kosong Tawak Santri Pondok Hujian Tawakal Belajar Tawakal Tawakal Wiritan Muter Tawakal Sumyati 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 Sulastri 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 Warrr Wayah Hujian Tawakal Belajar Tawakal Tawakal Muter Tasbeh Wiritan Ini Siji Mesti Tawak Lulus Loro Mulai Dati Dokun Nyundongo Wiritan Tapi Tetap Belajar Tetap Tawakal Karena Langan Kepengen Dua Anak Bu Ini Ganti Apa-apa Noble Difatih Jadi Bengi Turun Jebab Lumah Lumah Dibuka Seret Alpatekah Sepul Bum Ganti Udek Blas Menih Yang Menuh Melumah Dibuka Seret Alpatekah Sangat Meteng Tapi Tapi Menuh Di Yang Mengandalkan Ikhtiar Mengandalkan Usah Lali Tawakal Yang Gosti Hasil Akhirnya Pasrah Tawakal Yang Gosti Allah Mendirikan Sholat Jadi Tidak Di Absen Karena Gosti Allah Sedina Suweng Di Absen Duhur Ashar Maghrib Ishak Subuh Di Absen Sama Pengen Oleh Barokah Pengen Oleh Manfaat Tawak Gosti Allah Dicelok Tawakal Waras Gendeng Pengen Dikei Dicelok Tawak Waras Gendeng Waras Gendeng Pengen Dikei Barokah Pengen Dikei Pitulikur Derajat Pengen Urep Tentrem Selamat Dunya Akhirat Dicelok Masjid Lah Kok Tawakal Waras Gendeng Eh Wong Kene Lek Solat Akes Jama Masjid Tak Akes Doma Berarti Wong Kene Akes Waras Tak Akes Gendeng Para Gendeng Gendeng Sekalian Lu Kepingin Dikei Dicelok Gak Moro Minimal Setor Tawakal Tawakal orang ini lah, orang alasan sih orang ini maksudnya pintar alasan diurus, di kantor, di kantor, di pasar, macam-macam asar, di macet maghrib, di warg, di tas makan bisa, pakai WA, di gurung dibuka terus subuh, diurus alasan apa? eh? ngantuk, turu, kopengmu gak keringu adhan subuh itu ada undang-undang as sholatu khairuminan naum sholat itu apa yang timbang turu nah, sukar harjo diwale prinsipnya annaumu khairuminas sholat turu itu apa yang timbang sholat? tidak ada prinsipmu makanya adhan itu ada Mekah, ada Arab itu jadi ini as sholat itu ada 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 mungkin ini enggak sholat itu ada 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 akibat as sholat ass sholat khairuminan nguno makanya enggak eh as sholatu khairuminan lo yang bener kok yang awal mau itu di artinya ngeleng noong di ngongong sholat sholat itu apa ini bang? itu tidak saya akan berkata sholat makanya saya akan berkata makanya saya akan berkata dan dari sebagian rizki pemberian Allah di infakkan ingin oleh Baroka saya siap ngepot saya berkata saya ingin oleh Baroka Mbah Dukun yang saya inginkan saya inginkan rokok pelembak minyak serimpi saya ingin oleh Baroka Mbah Dukun Mbah Dukun apa lo tau Dukun saya inginkan oleh Baroka atau Gusi Ongo infak ingin oleh Baroka Mbah Dukun ingin oleh Baroka Mbah Dukun siap-siap ini aku mau di BCI kalau wanita makanya disamping ceramah tolong ngemis ini kata nyurati aku gak mau ini kata nyurati aku gak mau iya kan kata disurati aku sudah meru infak itu disamping mensyukuri nikmat yang sudah ada juga memancing datangnya nikmat yang belum ada mancing nikmat Bu saya sampean bapak yang belum bangi lo buat cacing harapan oleh iwa larang di cacing kalau iwa ini kalau mancing pengen oleh iwa cili tapi pengen oleh iwa gede umpanmu yang gede pengen oleh iwa kakap satu sewu rong ewu gatul ayo kanca-kanca panitia siap yang telaten maksudnya telatennya sampai ada yang keliwatan kapan durung ngekai aja tinggal ngale ngekai incangan dingin gak apa-apa pelung rong ewu jagu gendasi oh ayu-ayu gatul monggo kanca-kanca panitia monggo saya ngera doa ke adik-adik solawat satu atau dua lagu sambil menanti rampungnya konca-konca panitia oke nyon ngabunten kalau istirahatnya nyawar kalau istirahatnya semangat disambung kawan-kawan kadung lembur insya Allah sawu ini panitia ini piro ini Allahumma silih ala muhammad salatullah salamullah ala yasin salatullah salatullah ala yasin ala yasin habibillah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin madur salatullah salatullah ala yasin salatullah ala yasin salatullah salatullah ala yasin Al-Fatihah 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 gak paham ya Allah diomongin kenapa Rasulullah nyampaikannya bisa bukan bukan tapi daro jatan nah ini kok ada di rumah misalnya 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 dodolan barang tapi melangkah didik 100 meter payu, petole, korewu, pelendi orang waras itu jenengnya yang pelesi itu orang gendeng itu mulanya orangnya gak gelap jamaah itu gak patah normal lah kali ada di rumah ini jodohnya sholat itu ya jamaah sholat hija ini mau keterimaan mau gak sholat itu orang sholat keterimaan itu kudu ikhlas kudu khusus kudu bersih loroto-roto kalau sama sholat itu 99,9% ngelamun termasuk saya ngomong ini loh iya kok makanya jodohnya jamaah lainnya gelam jamaah masih gak khusus-khusus tidak apa-apa yang khusus bisa ada khususnya catatannya kalau gak khusus imamnya khusus ngunik aku kecatat khusus imam gak khusus terus ada makmum sisi yang khusus ketulis khusus apa mana jadi makmum sudah enak dari ngetuk no imam imam ngadek ini lo ngadek imam ngangkat tangan angkat dia imam merkungkung melak merkungkung imam dilosor melun dilosor imam nyongok melun nyongok imam Allah Allah Akbar amin gak mikir masjid dikono AC ini saya ingin untuk buku catatan amal ditulis amal sholat berjamaah keterangan khusus dalam kurung nunut semua enak semua enak keanggir gelom jamaah semua enak yang enak ini aku pesanku salah khilaf saya Anwar Jahit siapa ngamang seruh saya Anwar Jahit yang doef yang jahil penuh dengan keterbatasan kepada semua pihak semua kesalahan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mari kita akhiri majelis mulia malam ini dengan doa mudah-mudahan semua yang hadir khajatnya dikabulkan oleh Allah yang sakit segera diberi kesehatan yang susah segera diberi kebahagiaan yang punya problem bersoalan hidup apapun itu mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik Al-Fatiha A'udhu Billahi minashshaytanirajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan Umbudu Iyakan Nasta'inuh Dinasyurautal Musnaqim Surautal Ladhina Anamta Alayhim Ghairil Ma'udhubi Alayhim Wala'udhul Al-Lin Rabbil Firli Wali Walid Ayy Wali Muminin Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alih Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah